Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama saya Omasiu kali ini dalam video saya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka file yang berextension ASD dimana file ini tidak bisa dibuka, kemungkinan pertama adalah karena pada saat waktu pengerjaan mati lampu sehingga belum di save filenya atau mungkin komputer mengalami crash dan lain sebagainya atau juga file ini sebelumnya sudah pernah dihapus dan dikembalikan lagi hanya saja pada waktu setelah dikembalikan tidak bisa dibuka. Bentuk file ini berbeda-beda, ada yang pada saat di double click atau pada saat dibuka tulisannya ngacak ya, ada simbol tidak jelas di sini, tapi ada juga yang memiliki keterangan seperti ini file Microsoft Word dengan ekstensi ASD tidak dapat dibuka dari lokasi ini harap pindah ke file ini ke lokasi yang asli dan coba lagi. Nah ada yang keterangannya seperti ini. Bagaimana cara untuk membukanya adalah teman-teman kita fokus ke file yang tidak bisa dibuka ya. Kemudian yang kedua kita buka Microsoft Word-nya misalkan kita buka Microsoft Word-nya seperti ini kemudian teman-teman buka pada dokumen kosong, kemudian kita klik file saya geser sedikit nah kemudian kita klik info kita klik pada bagian kelola dokumen atau dokumen manajemen ya kita pilih pulihkan dokumen atau restore dokumen yang menggunakan bahasa Inggris oke kita klik pada bagian ini nah disini dia akan meminta file apa yang ingin diperbaiki nah ingat kita misalkan ini adalah file saya yang error tadi bagian ini ya tidak bisa dibuka tadi kita klik kanan pilih copy oke teman-teman bisa menggunakan CTRL plus C pada keyboard kemudian kita balik lagi ke sini kita klik disini terlebih dahulu kemudian paste nah tidak apa-apa kalau file-nya tidak muncul biarkan saja dia yang penting file namanya sudah ada kemudian klik buka maka secara otomatis file tadi bisa dibuka dan setelah sudah terbuka teman-teman silahkan klik file kemudian klik simpan sebagai ya saya sarankan klik simpan sebagai atau save as kalau yang menggunakan bahasa Inggris kemudian disimpan di tempat yang lain yang sudah teman-teman siapkan beri tanda keterangan misalkan ini bisa dibuka atau yang lain kemudian klik oke seperti itu sehingga ketika file ini kalau mau disimpan di close maksud saya kita buka file yang lain tadi saya menyimpannya di download asal saja teman-teman bisa langsung membukanya dan bisa terbuka pada Microsoft Word punya teman-teman baik itu dia bagaimana cara untuk apa namanya membuka file extension ISD atau file yang keras file yang sebelumnya sudah di delete dan kemudian dikembalikan dengan tampilan yang amburadul ya itu saja video dari saya terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih